selamat menikmati saya Karina Harpaulia absen 18 nama saya Karina Wahdi Albini absen 20 dari 12.2 nama saya Muhammad Raka absen 23 nama saya Muhammad Rasun Mulya absen 24 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nadia Alivia absen 26 12.2 nama saya Pujaran Jani absen 28 di awal tahun 2020 ini kita semua sudah dikejutkan dengan adanya virus membahayakan yang kita kenal dengan COVID-19 musim silih berganti dan virus tersebut telah mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia akibat dari mewabahnya COVID-19 ini adalah banyaknya sarana dan prasarana yang terpaksa ditutup diantaranya sekolah tempat perbelanjaan tempat wisata dan tempat ibadah dengan ditutupnya sekolah proses belajar-mengajar diganti dengan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing atau daring pagi ini merupakan hari pertama pembelajaran jarak jauh dilaksanakan Bu Puja yang merupakan wali kelas dari 12 IPS memulai pembelajaran hari ini menggunakan aplikasi Google Meet terima kasih Delta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iya, Bu. Isabel juga izin ke dokter. Satu minggu telah berlalu, dan kegiatan pembelajaran jarak jauh berjalan dengan baik. Pagi ini, Isabel dan Nadia sudah dapat bergabung ke dalam kelas setelah sekitar satu minggu izin karena sakit. Ayo anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana keadaan Isabel dan Nadia? Apakah udah sehat? Udah mendingan sih, Bu. Tapi masih lemas. Saya juga udah mendingan, Bu, semenjak minum obat. Waktu menunjukkan pukul 3 sore, dan kegiatan pembelajaran jarak jauh sudah selesai sejak pukul 1 siang, Nadif yang merupakan salah satu siswa dari kelas 12 IPS dan termasuk teman dekat Nadia, merasa gelisah karena penasaran dengan keadaan Nadia. Nadif pun mempertanyakan keadaan Nadia kepada teman-temannya melalui grup WhatsApp, yang beranggotakan Karen, Karina, Uno, Raka, Galatia, dan dirinya sendiri. Terima kasih. 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 Gue juga lagi jalan isolasi mandiri di rumah Masih lemes sih, jadi takut gue sembuh Iya, gue juga jadi takut Kalian tenang ya, jangan terlalu khawatir Dan saran gue, mulai hari ini sampai seterusnya Kalian harus rutin, olahraga Ya, kecil-kecilan aja, kayak misalnya kalian kardio Atau kalian bisa zumba Atau ya, coba peregangan-peregangan di rumah Oh iya, tiap pagi kalian juga harus berjemur Sama makan-makanan yang bergizi ya Sekaligus konsumsi vitamin Siap, makasih banyak ya sarannya Sabtu pagi ini, Galatia sudah sibuk menyiapkan Makanan dan masker yang siap ia jual Tak lupa juga, ia menawarkan teman-temannya Untuk membeli makanan dan masker yang ia jual Melalui grup WhatsApp Guys, ini udah jadi masker yang mau gue jual Dan beberapa makanannya juga udah siap Jadi, apa ada yang mau beli? Gue mau makanan sehatnya tiga ya Satu buat gue, satu buat Nadia Dan satunya lagi buat Isabel Gue beli maskernya dua ya, biar bisa gonta-ganti Kalau gue pesen masker satu Sama makanan sehatnya ya satu Ih, gue jadi pengen beli juga Tapi lagi boke nih gue Yaudah, gue beli dua masker Satunya buat gue Terus satunya lagi gue beliin deh Buat Raka Ih, baik banget Makasih ya Karina Iya, sama-sama Makasih banyak ya guys Udah mau beli makanan Plus maskernya juga Setelah ini kalian langsung cantumin alamat lengkap Sama nomor teleponnya aja Biar gue bisa langsung kirimin ke rumah kalian masing-masing Yaudah, kita transfer sekarang aja ya Sabtu sore, Nadif mengantarkan makanan ke rumah Nadia dan Isabel Karena tidak dapat bertemu secara langsung dengan keduanya Maka Nadif pun meletakkan makanan tersebut di halaman rumah Nadia dan Isabel Halo, Nad, Assalamualaikum Aku cuma mau ngasih tau Tadi gue ngeri makanan ke rumah lu Tadi udah gue gantung di pintu lu ya Lu makan ya, Nad Semoga udah cepat sembuh Gue makasih banyak ya Tapi gue belum repot-repot gini Iya, nak, sama-sama Gak apa-apa kok gak ngerepotin Dimakan ya makanannya Halo, Bel Maaf, ganggu Tadi gue udah belum malu Gue mau ngerepotin buat lu Tadi makanannya gue taruh di depan lu dulu ya Dimakan, nggak, Bel, langsung Biar lo cepat sembuh Ya ampun, Dip, gak perlu repot-repot Tapi makasih ya Iya, sama-sama Satu bulan telah berlalu Kini kabar baik datang dari Nadia dan Isabel Yang sudah sembuh dari sakitnya akibat virus COVID-19 Serta kabar gembira datang dari Galatia Yang berhasil membantu orang tuanya dalam membiayai kebutuhan sehari-hari dengan berjualan online Guys, ada kabar baik nih Kabar baik apa? Dia udah sembuh Wah, bisa barengan gitu banget Nah, dia juga udah sembuh Alhamdulillah ya Yay, gue seneng deh dengernya Juga ada kabar baik nih Apa tuh? Dekat doa dan support kalian Jualan online gue berjalan dengan lancar Terus untungnya juga jauh lebih dari yang apa yang gue kira awalnya gitu Kayak lebih gede aja gitu Selamat tinggal untuk Nadia, Isabel, dan Galatia Kalian berhasil lalui masa-masa sulit ini Iya, bener banget Bangga deh sama kalian Itu kita nggak boleh kalah dengan keadaan Kita juga harus yakin kalau kita tuh bakal sembuh Dan kita bakalan keluar sebagai pemenang It makes me glow 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 It makes me glow